Halo para wibu, balik lagi bersama gue Bums di Heaven Media dengan segudang informasi tentang dunia games, ya kan cuy? Dan sekarang gue mau jelasin top 5 game Android bertema anime Yap, mudah-mudahan game-game kesukaan kalian semua ada disini ya guys ya Kita langsung aja ke videonya, skuy! Yang kelima ada Illusion Connect Illusion Connect merupakan game turn-based anime dengan gacha yang paling baik menurut gue ya Gimana enggak, gue mainin game ini, No Spending Money bisa dapet 10 SSR karakter Gila, kurang baik apa coba tuh Untuk gameplaynya sendiri itu fluid banget Seperti game turn-based pada umumnya, bisa di-skip, bisa di-auto, bisa di-cepetin Jadi lo bisa mainin game ini sambil mandi, sambil boker, sambil kencing, ngapain aja dan dimana aja deh pokoknya Fitur di dalam game-nya sendiri itu gak kalah seru PvP-nya ada, Raid, Arcana, dan Exploration, dimana kalian bisa mendapatkan item lebih disana Game pesutan Super Prism ini sudah di-download lebih dari 1 juta kali pengguna Android Dan mendapatkan rating 4,6 dari 5 star Amazing ya kan? Oke kita naik satu tingkat ke nomor 4 Siapa disini yang gak tau Fate Grand Order atau yang bisa disebut anak-anak wibu tuh FGO guys Waduh kalian keterlaluan banget, karena game ini cukup terkenal guys Yup, game ini dirilis oleh The Lightworks memiliki tampilan cukup unik Dia gak pake 3D anime, tapi dia pake 2D anime sebagai gameplaynya dengan skill dan metode strategi yang cukup baik Dan adanya sistem Raid di game ini yang membuat game ini makin seru guys Saking seru dan populernya, game ini mampu meraup keuntungan sebesar 3 miliar USD atau sekitar 42 triliun rupiah Wow, gila itu uang semua anjrit Game pesutan The Lightworks ini sudah di-download sebanyak 1 juta kali di Indonesia Dan memiliki rating 4,6 dari 5 star di Playstore Well done The Lightworks, gila Oke di nomor 3 ada Seven Deadly Sins Grand Cross Seven Deadly Sins Grand Cross adalah game yang paling populer di Netmarble Salah satu developer terkenal dari Korea Selatan guys, kalau kalian gak tau Game yang satu ini diadaptasi dari anime yang namanya juga sama kayak gamenya Yaitu Seven Deadly Sins atau bahasa Jepangnya itu Nanatsu no Taizai Game ini menceritakan tentang 7 kisatria yang dituduh menggulingkan kerajaan Lyones Intinya sih gitu guys, soalnya kok belum nonton lagi animenya nih Turn-based game di game ini bagus banget, fluid banget, skillnya juga banyak banget 3D animenya juga bagus, tampilannya HD Waduh anjrit lengkap banget ini Dan ada juga 100 cutscene dramatis Serta pengisi suara dari Jepang yang kalian gak mungkin gak tau lah pokoknya Dan juga mereka sudah collab dengan KOF loh guys Buset dah ini makin banyak lagi aja nih skin-skin atau hero-hero yang ada di sana nih Gila ya kan Game ini sudah di-download lebih dari 5 juta kali Dan mendapatkan rating 4,3 dari 5 star Gila keren banget pokoknya ini game, sumpah asli Oke kita naik di nomor 2 Di nomor 2 ada Honke Impact 3 Oke nih, sebelum gue bahas adeknya Alangkah baiknya gue bahas kakaknya dulu ya kan Yaitu Honke Impact 3 Siapa sih yang gak tau Miyuho selaku developer Honke Impact dan Genshin Impact? Honke Impact sendiri merupakan game yang bergameplay hack and slash Dan memiliki banyak dungeon Dan boss-boss yang seru banget kalau dilawan Story yang ditampilkan juga gak kalah bagus Memiliki gambar super duper amat sangat amazing lah Top notch lah pokoknya Sampai-sampai gue mainin game ini itu lebih dari sebulan waktu perilisan awal game ini Game besetan Miyuho ini sudah di-download lebih dari 5 juta pengguna Android Dan memiliki 4,3 dari 5 bintang di Play Store Well, that's very very nice actually Nah, ini dia yang pertama guys Yang pertama ada Genshin Impact Oke, sekarang kita bahas adeknya nih ya kan Yang gak kalah populernya sama Honke Impact Yaitu Genshin Impact guys Genshin Impact merupakan game RPG hack and slash yang paling populer saat ini Dan bukan hangat lagi Tapi ini lagi panas-panas ya di antara para wibu-wibu guys Gimana gak panas? Ya karena Genshin Impact ini menjogokan cerita yang menarik banget Dan side quest-side quest yang gak kalah bagus sih dari main quest Terdapat banyak fitur menarik di Genshin Impact Di antara ini pemandangannya bagus banget Bahkan saking HD-nya Fitur photograph di in-game dapat dijadikan wallpaper HP atau komputer kalian Background musik juga menjadi salah satu hal yang diutamakan Karena banyak banget B-game yang melenakan hati di game ini Dan juga banyak bintang-bintang voiceover Jepang yang gak kalah terkenalnya Yaitu Matsuoka Yoshitsugu, Uchidamaya, Murase Ayumu, dan masih banyak lagi pokoknya deh Saking populernya game ini Sampai CNN Indonesia memberitakan game ini pada saat perilisan Karaten Songli Waduh populer banget gak sih ini game Android asli dah Kalian bisa mainin game ini di PS4, Windows, Android, dan iOS Gila lengkap banget ini game asli dah sumpah Dan di Android itu sendiri udah di-download sebanyak 10 juta kali Dan mendapat rating 4,5 dari 5 bintang Wow, impressive gak tuh? Oke, sekian dulu video tentang top 5 game Android rasa anime Dan ini tentunya menurut gue ya guys ya Jangan lupa di-subscribe, like, share, dan kalian bisa kasih kita saran dan kritik Tinggal tulis aja di kolom komentar ya guys ya Kasih kita support dengan cara follow akun IG kita Join Discord kita, bahkan kalian bisa sawer kita di sawer ya Linknya semuanya udah gue taro di deskripsi ya guys ya Gue Bams, see you next time, dadah! Sub indo by broth3rmax Sub indo by broth3rmax Sub indo by broth3rmax